Intro Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Photoshop Dan pembahasan kali ini kita akan membahas Bagaimana cara mudah membuat sepanduk dengan menggunakan Photoshop Seperti ini Di sini saya menggunakan Photoshop CS6 Oh iya ini sepanduknya Saya buat ukuran 1x4 1x4 meter Ada pun bahan-bahannya Atau materinya untuk membuat sepanduk seperti ini Atau gambar-gambarnya sudah saya siapkan di sini Nah ini bahan-bahannya Jangan khawatir bahan ini akan saya share ke Anda Sebagai bahan untuk belajar Sesuai dengan tutorial yang saya buat Baik kita mulai bagaimana cara membuatnya Buat dokumen baru File new File new Atau ctrl N Di sini kita masukkan ukuran sesungguhnya Saya masukkan di sini 400 cm Unitnya dalam cm Dalam cm Tingginya 100 Resolusi 72 Kenapa saya buat 72? Karena kita membuatnya dengan ukuran sesungguhnya Ini 4 meter x 1 meter Sedangkan 72 saja Itu ukuran filenya segini 92 MB Kalau kita buat 300 Resolusinya Filenya 1,5 GB Wah gede banget ya Kita buat 72 saja Oke background contentnya gak apa-apa Kita pilih yang warna Ini putih ya Background contentnya putih Terus di oke Nah kita punya lembar kerja seperti ini Ini ukuran sesungguhnya ya teman-teman Ukuran sesungguhnya 400 x 100 cm Berarti 4 meter x 1 meter Kita rubah backgroundnya menjadi hitam Kita rubah backgroundnya menjadi hitam Di sini Kita tentukan Backgroundnya Ini kan putih Kita balik saja Balik seperti ini Ya jadi hitamnya di bawah Untuk menerapkan di lembar kerja kita Tekan ctrl Dan del pada keyboard Ctrl ditahan baru tekan tombol delete Ctrl del Berarti background kita sudah menjadi warna hitam Berikutnya kita akan mengambil gambar Untuk kita jadikan background juga Jadi nanti hasilnya Backgroundnya seperti ini Oke Saya ambil gambar pertama Kalau mengambil gambar Biar langsung masuk ke lembar kerja kita Di sini Itu bukan file open Kalau file open File open Misalkan ambil gambar ini Nanti akan menciptakan jendela baru di sini Kita akan dua kali kerja Tinggal klik ini Geser ke sini Masukkan ke sini Nah ini dua kali kerja Nah gimana biar Gambar ini masuk langsung ke lembar kerja kita Nah berarti ini saya Ando Saya tidak pakai yang begini Dengan cara seperti ini agak lama Berarti di sini caranya File Pledge Ini Bukan open Tapi pledge Ambil gambarnya Baru di pledge Otomatis gambarnya masuk ke lembar kerja kita Tinggal dibesarkan Tekan zip Besarkan Tarik dari sudut Seperti ini Seperti ini Besarnya menyesuaikan Sesuai dengan keinginan kita saja Seperti ini Misalkan Centang atau enter Oke Nah berikutnya kita akan memberi efek Ini saya non aktifkan Ini Handlenya Ini di sini Show Transform controller Saya non aktifkan Nah Kalau kita perhatikan di sini Sisi kanan dan sisi kirinya ini Ada garis putih ini Ini kurang bagus Kurang bagus Kita akan Blurkan Atau kita transparankan Di kanan kirinya ini Dengan cara Gimana Biar Gambar ini Menyatu Ke background hitam ini Caranya gimana Caranya Ini layar Metal Wallpaper ini Kita Klik ini Klik ini Masking ya Klik masking Akan ada Sebuah kotak putih Di sini Di dalam Layar Metal Wallpaper ini Nah berikutnya Aktifkan ini Gradient Aktifkan gradient tool Pilih modelnya yang ini Nomor 2 Transparan Transparan Berikutnya kita tarik Pointer kita ini Misalkan Anda menariknya Salah Seperti ini Misalkan kejadiannya Dari sini ke sini Misalkan Nah Hilang begini Berarti menariknya Salah Saya ctrl z ya Harusnya menariknya Seperti ini Dari sudut sini Jangan dari luar sini Jangan melewati garis ini Di dalam sini Klik tahan Geser ke sini Tarik gitu ya Nah Sisi kanannya akan Transparan Yang sebelah sini Tarik lagi dari sini Dari sini Nah Transparan Dengan syarat Yang aktif ini tadi Maskingnya Bukan yang ini Tapi yang ini Berikutnya kita Ketengahkan objek ini Kita sesamakan ya Antara kanan dan kirinya Tekan shift Pilih background Transleksi semua seperti ini Baru pilihnya yang move tool Move tool gitu ya Ini Kita Menyamakan Atau mengetengahkan Antara background dan gambar Yang ini tadi Pilihnya yang ini Nah udah ketengah Oke Nah berikutnya Kita ambil lagi gambar Untuk Menempatkan Di sisi kanan background sini Dan sisi kiri background sini Pile Plates lagi Ambil gambar ini Oke Geser Ratakanlah di sini Saya Kecilkan zoomnya Ayo tes scroll pada Mouse ya Saya sudutkan di sini Oke Tekan shift Tarik dari sudut Ke sini Gini Point blanknya saya Hilangkan Begini Tariknya lebih Oke seperti ini Baru dicentang Masking kembali Untuk mentransparankan di sisi sini Masking kembali Gitu ya Ini Di masking begini Akan ada kotak putih lagi seperti ini Aktifkan lagi gradient Tool Aktifkan lagi yang ini Ya Ini Hitam putih Nah dari sini Tarik ke sini Pas Nah Ini sudah menjadi Satu kesatuan dengan gambar yang ini tadi Berikutnya Rubah lagi ke mook tool Pointer kita Pile Plates lagi Ambil gambar yang ini Ya kan Besarkan gambarnya Besarkan Tekan shift Besarkan gambarnya Seperti ini Seperti ini Oke Geser ke sisi kiri Seperti ini Centang Atau enter Nah ini akan kita transparankan di sisi kanan sini Kita masking kembali Layar ini kita masking kembali Masking gitu ya Kita masking Berikutnya Kita pilih lagi Ini gradient Pilihnya yang ini tetap sama Transparan Dari sudut sini Klik tahan Geser ke sini Kita sapu ke kiri sini Nah Ini sudah menjadi satu kesatuan Kalau misalkan di sini mau dikurangi lagi Sapu lagi Begini Nah begitu Misalnya seperti ini Oke Ini kita sudah Membuat background Seperti ini Berikutnya kita group Ini Tiga buah layar ini Ini dan ini Tiga buah ini Menjadi satu Dalam satu grup Biar tidak begitu banyak tampil layarnya seperti ini Caranya gimana Ini aktifkan group ini Klik Atau kita create new group Beri nama Misalkan Gambar background Misalkan Gambar Background Enter Klik semua Atau pilih semua Yang ini Tekan shift Pilih ke bawah semua Seperti ini Tiga buah layar ini Klik tahan Geser ke dalam sini Ini bisa kita Minimash Nah seperti ini Jadi Semua gambar yang ini Masukkan di Group sini Di folder Gambar Background Oke Berikutnya kita akan Membuat lagi Gambar seperti ini Lingkaran 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 Seperti ini ya Cara membuat lingkarannya Ini Menggunakan tool ini Ellipse tool Oke Kita masukkan Warna garisnya Disini Saya mau warna yang ini Gak apa-apa Warna oran Terus Peelnya ini Warna dalamnya Kasih warna putih Gitu ya Oke Baru kita Klik dulu Disini Sembarang tempat Klik sembarang tempat Klik itu sembarang tempat Kita masukkan Ukurannya berapa Misalkan 1100 Lebarnya Tingginya sama 1100 Terus di Oke Nah Tercipta sebuah Lingkaran seperti ini Cara menggeser lingkarannya Cara menggeser lingkarannya Dengan menggunakan Move tool Jadi setiap kita membuat objek Pilih lagi pointer kita menjadi Move tool Berarti kita bisa kita geser seperti ini Oke Seperti ini Udah Berikutnya buat lagi dua buah lingkaran Ukurannya lebih kecil Ukurannya lebih kecil Caranya gimana Menduplikat Kita duplikat ya Bisa klik kanan disini Pilih duplikat layar Boleh seperti itu Bisa juga dengan cara Tekan ALT pada keyboard Geser lingkarannya ke kanan Seperti ini Seperti ini Baru ALT nya dilepas Nah Kita menciptakan sebuah objek baru lagi Ini kita beri nama Ellipse 2 Misalkan Kita beri nama Ellipse 2 Berikutnya kita copy lagi ke kanan Tekan ALT Baru geser Ke kanan lagi Baru dilepas Gitu ya Dilepas Nah Tercita lagi objek Lingkaran yang baru Kita beri nama lagi Double klik Memberi nama disini ya Double klik Namanya Ellipse 3 Oke Seperti itu Tinggal Kita kecilkan Misalkan kita pilih Ellipse 2 Yang ini kita pilih Ellipse 2 nya Kecilkannya gimana Aktifkan ini Ellipse tool Aktifkan Akan tampil Option bar Di atas ini Ini kita masukkan Misalkan 900 900 gitu ya Yang ini kita masukkan juga Tingginya 900 Terus di Enter Jadi seperti ini Oh terlalu kecil Gak apa kita ulangin Kita ulangin Bukan 900 Berarti kita buat 1000 gitu ya 1000 Yang ini 1000 Oh 100 1000 Nah seperti ini Nah Ellipse 3 nya Ellipse 3 nya Kita buat 900 900 900 Enter Nah jadi seperti ini Ukurannya Gak apa Kalau ukurannya kecil Kita Rubah 850 Gitu ya Saya masukkan 850 Nah seperti itu Berikutnya Biar sama Rata Tengah Tapi Horizontal Di Seleksi semua Yang ini Tekan shift Pilih Ellipse 1 nya Seperti ini Baru Ini Center Vertical Eh mohon maaf Center Vertical ya Vertical Benar Vertical Ini Nah ini Ratanya Ratanya seperti ini Oke Kalau sudah Klik sembarangan tempat Atau aktifkan Yang misalkan Kurang digeser Posisinya Misalkan Ellipse 1 nya Kurang ke kanan Pakai panas saja Seperti ini Gitu ya Terus Ellipse 2 nya Kurang ke kanan juga Sama seperti ini Oke Seperti ini Cukup Klik sembarangan tempat Terus Atau untuk menghilangkan Handle ini Klik ini Centangnya kita Kita hilangkan So Transmon control nya Kita hilangkan Hasilnya seperti ini Berikutnya Kita buat Garis Atau kotak ya Kita buat kotak Cara membuat kotaknya Dengan menggunakan Ini Nah Rectangle tool Kita buat kotak Di sini Misalkan Memanjang begini Ke sudut sini Nah begitu Tanpa garis Berarti Ini Tanpa garis Terus warnanya Samakan Oren Nah seperti itu Posisinya Posisinya Kita pindah Ke Paling bawah Di layar Di ellipse 1 Di bawah Ellipse 1 Klik tahan Geser di bawah Ellipse 1 Nah hasilnya seperti ini Terus kita seleksi semua Dari ellipse 3 Tekan shift Pilih Rectangle 1 Kotak yang tadi Terus pilihnya yang ini Sama Legman Vertical Center Nah Posisinya sudah Ketengah Nah berikutnya Kita akan memasukkan gambar Kedalam sini Kedalam lingkaran-lingkaran ini Seperti ini Seperti ini Kita akan masukkan gambar Ambil gambar Caranya Pile Plage Pile Plage Ambil gambar Misalkan gambar mobil dulu Yang ini Ini ya Terus kita Besarkan Sesuai dengan Ini lingkarannya Gambarnya harus lebih besar Daripada Lingkaran Misalkan saya tarik begini saja Nah gini Oke begini Nah Posisikan Centang dulu ya Posisikan gambar ini Di atas ellipse 1 Karena ellipse 1 itu Lingkaran yang ini kan Geser Gambarnya Di layarnya ini Kita geser Di atas ellipse 1 Nah posisinya seperti ini Posisinya seperti ini Di atas ellipse 1 Ellipse 1 itu ya Gambar lingkaran yang paling besar tadi Ini Ellipse 1 Nah Selanjutnya Kita bisa memasukkan gambar ini Ke dalam ellipse 1 ini Dengan cara Di sini Di layar gambaran tadi ini Klik kanan Pilih Create Clipping March Dia masuk gambarnya ke sini Masuk Atau dengan cara cepat Saya ctrl z Saya ulangi Atau dengan cara cepat Tekan alt pada keyboard Arahkan Pointer Anda Di antara Ellipse 1 Dan gambar ini Di sini Nah Kalau sudah berubah Seperti ini Pointernya Berarti gambar ini Akan masuk ke dalam Ellipse 1 Baru di klik Nah Masuk dia Seperti itu Berikutnya gambar yang berikutnya File Plage lagi Ambil gambar yang ini Oke Saya posisikan gambar ini Di sini Saya posisikan Saya kecilkan sedikit saja Saya kecilkan lagi sedikit Nah Begitu Nah Posisikan gambar ini Di atas Ellipse 2 Ellipse 2 Oke Di atas Ellipse 2 Tekan alt Klik di antara Gambar ini Gambar ini Dan Ellipse 2 Di sini Berubah pointernya Seperti ini Baru di klik Nah gambarnya Masuk ke dalam Sini Ambil lagi gambar berikutnya File Plage lagi Gambar mana nih Ini misalkan Kita ambil gambar Kita besarkan Tekan C Besarkan Kita posisikan di sini Gambarnya Begitu ya Kita kecilkan sedikit Oke Seperti itu Centang atau enter Posisikan gambar ini Di atas Ellipse 3 Nah gitu Ellipse 3 Baru tekan alt Klik di antara sini Nah baru klik ini Nah Masuk gambarnya Oke Sudah selesai Nah berikutnya Membuat Begini nih Nah ini nih Garis-garis seperti ini Nah garis seperti ini Oke Cara membuatnya Itu menggunakan Ini Pen tool Pen tool Nanti penerapannya Penerapannya Dari ini Pencil tool Nah berarti Berarti langkah pertama adalah Kita tentukan dulu Warnanya Kesini Ambil warnanya Saya mau warna kuning Misalkan Warna kuning Warna kuning Gini Warna kuning Berikutnya Saya pilih Ini Pencil Terus saya Ukurannya Saya tentukan Terus modelnya Modelnya nanti Penerapan seperti apa Saya pulih model yang ini Atau yang ini Sama aja sebenarnya 25 Ketebalannya 25 Atau saya kurangin Jadi 22 Misalkan Kita coba dulu Buat layar baru dulu Buat layar baru Untuk mencobanya Ini kan udah bisa Nggak aktif nih Buat layar baru Gini Kita coba Kita sapukan Gimana hasilnya Nah Saya zoom Gimana Besar apa tidak Kalau kurang besar Ctrl Z Kita Rubah menjadi Misalkan 26 Misalkan Sapukan lagi Nah cukup ya ini ya Besarnya Kurang Masih kurang Nggak apa Berarti kita Rubah menjadi 30 Misalkan Nah cukup ya 30 Oke Nah penerapannya Membuatnya Dengan menggunakan Dengan menggunakan pen ini Pen tool Nah pilih pen tool Yang ini pilihnya adalah Path Ini Buatlah disini Saya zoom ya Atau saya tarik garis Biar lebih lurus Tarik garis dari sini Ke sini Nah ada garis seperti ini Saya zoom disini Ilt scroll pada Pada mouse ya Kita buat garis Klik disini Klik disini Tarik kesini Buat begini Oke Buat aja begini Nggak apa-apa Asal aja Nggak apa-apa Nggak harus sama Nah Begini Begini Klik lagi disini Klik lagi disini Garis lurusnya Begini 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 Oke Scroll lagi Tekan control Scroll lagi Kita Posisikan di Di akhir sini Nah disini Nah disini Kita klik disini Oke Saya Zoom nya Zoom nya saya Normalkan Ilt Scroll Normalkan Oke Saya zoom disini Oke Nah Penerapannya Biar bisa masuk Garisnya Berwarna kuning Itu Klik kanan Klik kanan Pilihnya ini Stroke part Nah ini Pilihnya yang Pencil Nah tadi kan Pencil sudah kita Setting Pencilnya Setting Besarnya seberapa Tadi Terus ukurannya Berapa Kita tentukan Terus di Oke Nah Penerapannya Langsung masuk Kesini Nah untuk Menghapus part Ini kan Ada garis-garisnya Klik kanan Baru pilih Delete part Ini udah masuk IOT Scrollnya saya Normalkan Garisnya saya Kembalikan Hasilnya seperti ini Nah kita pindah Garis ini Di Bawah Lingkaran Berarti saya geser Garis lilayar ini Saya kasih nama Garis kuning Misalkan Biar enak Kalau nyarinya Oke Klik tahan Geser Ditaruh di bawah Elipse 1 Paling bawah Nah hasilnya seperti ini Gini Putus Masuk dalam Padahal ini ditindih Di Di bawah Lingkaran Nah berikutnya Kita group Ini Lingkaran-lingkaran ini Kita group Jadi satu Jadi gak Gak ribet Banyak seperti ini Layarnya ya Saya buat Saya klik paling atas dulu Saya pilih ini Create new Group Saya kasih nama Lingkaran Gitu ya Ini saya masukkan semua Pilih paling atas Tekan shift Pilih yang ke bawah Sampai rectangle ini Masukkan ke dalam Lingkaran sini Nah jadi Layar kita Hanya begini nanti Tampilannya Kalau kita mau edit Lingkarannya Dibuka disini Gitu ya Kalau mau edit Gambar background Dibuka disini Oke Jadi seperti itu Nah berikutnya Buat kotak lagi Untuk memasukkan gambar Seperti ini Tiga buah Kotaknya Ini membuat kotaknya Toolnya adalah Ini Bukan rectangle tool ini Tapi ini Rounded rectangle Ini sudutnya tumpul Nah pilih yang ini Misalnya kita masukkan Warna Warnanya Putih juga Misalkan putih Terus Oh maaf Warnanya kita kasih warna hitam saja Karena garisnya Mau kita buat warna putih Garisnya warna putih Oke Dibuatlah disini Ukurannya sesuai aja Sesuai dengan keinginan aja Seperti ini Misalkan Nah begini Ganti pointer kita Menjadi Move tool Terus aktifkan Sol Transform Control Atau Control T Pada keyboard Control T Biar bisa menampilkan Handle ini Nah Gimana memiringkannya Memiringkannya Tekan control Pada keyboard Klik di sudut Atas tengah sini Baru geser begini Nah Seperti itu Memiringkannya Oke Seperti itu Berikutnya Enter atau centang Ini kita udah punya Round Rectangle 1 ya Tinggal kita duplikat Cara multikatnya gimana tadi Tekan ALT Baru kita geser lah Kotaknya ke kanan Seperti ini Baru di Lepas Oke Kita punya rectangle Round rectangle 2 Kita kasih nama 2 Oke Yang ini kita geser juga Sama Tekan ALT Baru geser lagi Nah begini Cukup Kita ganti namanya lagi Menjadi Rounded rectangle 3 Oke Yang Paling bawah Rectangle 1 nya Kita geser ke kanan sedikit Oke Seperti itu Baru kita buat lagi kotak Kotak Seperti ini Seperti ini Ada kotak garis Ini ya Saya ALT scroll Saya Zoom nya Saya kecilkan Kita buat kotak Dengan menggunakan ini Rectangle tool Rectangle tool Ini Tanpa garis gitu ya Tanpa garis Terus Warnanya Putih Oke Kita buat disini Kotak Memanjang Kecil Seperti ini Pull Saya buat pull Saja Kalau tidak pull Juga tidak apa-apa Saya buat pull Saja Nah begitu Posisi kotaknya Di bawah Yang ini Yang tiga tadi Kotak yang tiga ini Tadi Oke Sembarang tempat Seperti ini Sudah jadi Berikutnya Kita akan memasukkan Gambar-gambar Seperti ini Ini Tiga ini Caranya sama Seperti memasukkan Gambar yang disini tadi Caranya sama Ambil gambar Pile Plage Lagi Ini misalkan Kita masukkan Kita besarkan dulu Kita besarkan Kita masukkan disini Kecilkan Kalau terlalu besar Begini Misalkan Nah begini Enter Letakkan gambar ini Di atas Rendet rectangle 1 Seperti ini posisinya Jadi tekan Alt Baru arahkan Di antaranya ini Di antara layar Atau dan ini Begini Gambarnya Masuk Pile Plage lagi Gambarnya yang ini Saya masukkan Plage Tekan shift Besarkan Terlalu disini Kalau terlalu besar Kecilkan sedikit Dan begini Centang atau enter Posisikan gambar ini Di atas Rounded rectangle 2 Nah gini Tekan alt Klik di antaranya Klik di antaranya Masuk gambarnya Lagi Pile Pledge lagi Gambar yang ini Pledge Tekan shift Besarkan Gambarnya Letakkan disini Kalau kurang besar Dibesarkan Begini Gak apa Oke Atau begini Oke Enter atau centang Letakkan gambarnya Di atas Rounded rectangle 3 Geser gini Klik Aya T Klik di antaranya ini Baru Seperti ini hasilnya Nah Seperti itu Kalau sudah seperti ini Baru kita ketik Text Seperti ini Nah Text text nya Oke Kita ketik ya Ini Oh Sebelumnya Sebelumnya ini kita Group dulu Sebelum kita group dulu Yang ini Buat Group Saya masukkan Misalkan Kotak Nama group nya Saya seleksi semua Begini Masukkan ke dalam kotak sini Jadi hasilnya Seperti ini Enak ngeliatnya ya Kalau gak banyak layarnya Seperti ini Buat text dengan menggunakan ini Horizontal Tipe tool Buat sebuah text Misalkan klik disini Misalkan NR Speed.net Misalkan gitu Kalau kurang besar Kita besarkan Klik move tool Centang Show transform control Atau control T Kita besarkan Gambarnya Nah begini Font nya tinggal diganti Atau kan lagi Atau kan lagi Horizontal Tipe tool Bila kita block Seperti ini Kita Cari Jenis font nya Misalkan Font nya Saya pakai Font yang sama saja Hobo Nah seperti ini Centang Letakkan di mana Yang kita Inginkan Terus kalau mengenai warna Bisa di block Seperti ini Warnanya merah Misalkan disini Oke Yang ini warnanya Putih Misalkan Disini Masih warna Putih Nah seperti itu Memberi effect Ada garis Mengelilingi text Itu gimana Ini kan text nya ini Nrspeed.net ini Masih aktif Aktifkan layar ini Klik disini Ada Tulisan effect Di bawah Layar Klik gitu ya Ini layar style Pilihnya Stroke Nah pilihnya Stroke Terus layar ini Dipilih Colournya warna Hitam Sudah Hitam Kita akan masukkan Disini Size nya Bisa di ketik langsung Atau Di scroll Di block semua Seperti ini Di block begini Lalu di scroll pada Mouse Scroll ke atas Itu menambah dia Nah menambah Kalau kita perhatikan Disini Ini ada Garis hitam nya Kita scroll aja Oke Cukup Seperti ini Oke Sudah jadi Berikutnya Yang ini lagi Text nya Promo Text nya Kita masukkan Disini Klik disini Nah Klik disini Misalkan Oke Kalau terlalu kecil Kita rubah font nya Jadi 300 Misalkan Nah seperti ini Promo 2018 Misalkan Terus Font nya Saya ganti Font nya Saya samakan Saja Font nya Itu Ini Big nodal Nah ini Terus Size nya Saya tambah Scroll saja Begini Block Baru di scroll Di mouse ya Oke Seperti itu Udah Sentang Oke Kalau kurang besar Kita besarkan lagi Gak apa Tapi begini dulu Gak apa Oke Berikutnya Tiket gratis Oke Aktifkan Horizontal Tipe tool Untuk membuat text Klik disini Kita Masukkan Tiket Gratis Misalkan Nah seperti itu Font nya Diblok dulu Blok begini Nah begini Masih warna Merah Disini Terus font nya Saya pilih Misalkan Impact ya Kita pilih Impact aja Impact Nah seperti itu Centang Geser lah Ganti ke move tool Berenak menggesernya Keser ke sini Nah begini Kalau kurang besar Bisa dibesarkan Gak apa Begini Berikutnya kita akan Kasih garis luarnya Seperti ini Nah ini ada putih Ini hitam Saya zoom disini sedikit Nah begini Untuk tiket dulu Tiket gratisnya Tiket Klik ini FX Ini di bawah Atau layar style Pilihnya True Saya geser ke sini Biar kelihatan perubahannya Warna putih Kita pilih warna putih Oke Ini terblok Atau kalau gak terblok Diblok Bagi di scroll Dengan menggunakan mouse Oke Atau penambahan putih Seperti itu Oke Berikutnya yang ini Promo 2018 Klik FX ini Atau layar style Ini saya geser ke bawah Seperti ini Hitam Sudah benar hitam Scroll lagi Nah seperti ini Baru di Oke Tinggal yang ini kita Kita geser ke kanan sedikit Eh maaf ke kiri Nah seperti itu Berikutnya disini lagi Untuk Alamat Disini Nah untuk membuat Untuk membuat tanda Seperti ini Tanda seperti ini Itu menggunakan Menggunakan ini Pen tool Menggunakan pen tool Saya zoom disini Saya zoom Oke buat layar baru Buat layar baru Saya zoom lagi disini Ya gitu ya Saya klik disini Begini Di tengah-tengah Begini Begini lagi Begini lagi Begini Dan begini Nah begitu Kalau kurang pas Baru klik kanan dulu Klik kanan Pilihnya ini Fill Part Kita isi ya Kita isi Dengan Foreground Foreground ini warnanya Jadi kuning ini Kuning Kita isi foreground Baru di Oke Terisi seperti ini Baru kita Hapus garisnya Klik kanan Pilih Delete Part Nah seperti itu Kalau kurang sempurna Ini kurang sempurna Tinggal dinaikkan sedikit Dengan kontrol Dengan kontrol Geser ke atas sedikit Nah seperti itu Oke Kalau sudah Kita duplikat Tekan ALT Geser ke kanan Nah Kita dua buah Objek seperti ini Berikutnya ini Biar nggak pisah-pisah Ini kita gabungkan aja Antara layar copy Layar satu copy Dan layar satu ini Kita gabungkan Cara menggabungkannya Kontrol E pada keyboard Kontrol E pada keyboard Menjadi satu layar ini Sekarang Nah satu layar aja Oke Tekan ALT Scroll Kita Zoomnya kita kecilkan Kita ketikan Alamatnya Dengan ini Horizontal Tipe tool Di sini Lalu besar Kecilkan Jadi 72 misalkan Kurang 90 Oke Sekatikan Jalan Perjuangan Nomor 109 Samarinda Kalimantan Timur Oke Ganti ke move tool Posisikan Di sini Kalau kurang besar Kita besarkan Seperti ini Oke Kita kasih Garis luar Aktifkan layarnya Pilih ini Layar style Stroke Kasih warna hitam Scroll Oke Cukup Ya Posisikan yang Tepat Posisinya Oke Seperti itu Kembali Kita buat Text baru Di sini Gratis Ticket 2 jam Per Hari Untuk Promo Bulan Bulan Misalkan Saya buat Gini Untuk Promo Bulan November 2018 Misalkan Seperti itu Oke Saya letakkan di sini Kalau kurang besar Saya besarkan Pondnya bisa diganti Pondnya Bisa diganti Di blok dulu Misalkan Pondnya Diganti Diganti Arial Atau Hobo Gini Nah Apa Gini Sesuai dengan Keinginan saja Sebenarnya Gini Blok lagi Untuk Kasih warna Kuning Kuning Kita kasih layar style Stroke Lagi Oke Seperti itu Lebih terlihat Ya Nah berikutnya Di sisi-sisi ini Sisi ini Saya ketikan lagi Untuk fasilitas Ruangannya Full AC Gitu ya Full Musik Dan Free YV Misalkan Metakkan Disini Gak apa Seperti ini Orang besar Dibesarkan Atau fontnya Saya ganti dulu Fontnya Saya ganti Fontnya Saya ganti Ini Begitu Terus Saya besarkan Di sisi-sisi ini Kalau ada fasilitas lain Yang mau ditambahkan Tinggal ditambahkan saja Saya ganti lagi Warnanya menjadi Thumb Misalkan Nah seperti itu Oke ya Tidak ada masalah Oke seperti ini Nah berikutnya disini Kita tambahkan lagi Ini Browsing Searching Game Center Misalkan Saya letakkan Posisinya disini Terus saya Rubah Fontnya Menjadi Hobo Oke Seperti ini Oke Gini Kalau kurang besar Dibesarkan Biar lebih kelihatan Gini ya Misalkan Terus dikasih warna putih saja Kasih warna putih Warna putih Oke Kita kasih layar style Hitam Scroll saja Nah itu hasilnya Scroll Oke Seperti ini Hasil yang baru kita buat Nah Tinggal di Kalau kurang besar Dipesarkan ya Kurang besar sepertinya Kurang begitu terlihat Nah Seperti itu Oke Layar style nya Kurang Mantap Atau kita Kita rubah Layar style nya Double click aja disini Kita tambahkan Nah Lebih terlihat Nah seperti itu Oke Kalau ini misalkan Mau diganti warna lain Juga gak apa-apa Yang ini tadi Nah ini Saya kasih warna kuning aja Misalkan Si warna kuning Terus kita Beri Layar style Kalau kurang besar Saya besarkan aja Oke Sini Baru kasih layar style Stroke Kasih hitam Nah Lebih terlihat Seperti itu Kalau kurang Posisinya kurang ke kiri Digeser saja Berikutnya kita akan Group Akan kita group Satu ini Satu group Untuk text-text nya saja Di paling atas Saya buat sebuah group lagi Dengan namanya Misalkan Text gitu ya Terus yang ini Semua Tekan Atau Atikan layar yang paling atas Layar text nya Tekan shift Pilih layar yang paling bawah Ini NL speed nya Ini Klik tahan Geser masuk di dalam sini Nanti hasilnya layar kita Cuma seperti ini Kalau kita mau edit text Tinggal dibuka disini Kalau kita mau edit kotak yang ini Tinggal dibuka disini Kalau kita mau edit Lingkarannya Tinggal dibuka disini Lingkarannya Kalau kita mau edit Gambar-gambar background nya Tinggal dibuka disini Jadi seperti itu Tinggal disimpan Jangan lupa disimpan File PSD nya Ini kan belum saya simpan nih Bukan saya simpan File Save gitu ya Format PSD nya disimpan Namanya apa Tinggal di save Kalau mau dicetak Tinggal disimpan ke JPG saja Pilihannya ini Nah JPG Nama apa Nama filenya apa Tinggal di save Begitu Cukup jelas ya Nah Semoga tutorial ini Bermanfaat untuk anda Jika bermanfaat Jangan lupa Like and share Dan jika anda ingin Berlangganan tutorial saya Selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di tutorial Tutorial saya selanjutnya Sukses selalu Untuk anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya